hai oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang selanjutnya bikin video ini siang ya Bu Haji sama Pak Haji bersama keluarga semua yang menonton video ini eh saya harapkan nanti juga bisa menonton video ini sampai akhir karena biar tidak miss communication lagi eh ini terkait kemarin Mas Adam sempat mampir ke kantor saya G jadi akan saya jelaskan disini lebih detailnya biar gak ada miss juga sama Mas Adam nanti ada yang kurang mungkin penjelasan saya kemarin sebelumnya terima kasih Pak Haji dan Bu Haji Pak Lasedi Bukoti A atas percayaannya selama ini dan selanjutnya saya sebagai pribadi maupun secara tim saya mohon maaf sebesar besarnya sebelumnya terlihat ada beberapa kendala di akhir perjalanan proyek pembangunan Ruko Gupsur di jombang jadi saya sebenarnya minta maaf karena beberapa akhir ini ya ada kalau Bu Haji merasa kemarin sempat bilang saya Mas Adam kalau Ibu kecewa jadi saya harap habis dari penjelasan ini nanti biar sama-sama memahami kondisi yang yang saya rasakan atau yang tim kami rasakan dan penjelasan saya terkait beberapa miss yang terjadi Bu Haji jadi sebelumnya saya mohon maaf atas ketidakpastian beberapa proses yang terjadi jujur karena memang karena konflik internal dari saya sendiri Bu Haji jadi saya nggak ada hubungannya sama jenengan yang perlakuan dan lain-lain memang saya mohon maaf sebenarnya ini terkait masalah internal di tim saya kebetulan beliau nya ini yang bantu awal dari dari awal ya pengerjaan Ruko Gubernur Suryo yang jelas sampai detik ini saya bertanggung jawab penuh atas pembangunan Ruko Gupsur milik Bu Haji meskipun saya harus tertati-tati untuk menyelesaikan ya Bu Haji karena yang jelas saya enggak mungkin memutus sepihak mitra saya atau tim saya ini karena belinya sangat bantu saya ketika di awal-awal proyek yang mulai dari awal sampai pertengahan itu sampai hampir akhir pun banyak sangat bantu saya kemarin sebagian kemarin sebagian besar sudah saya jelaskan ke Mas Mas siapa Mas Adam juga permasalah internal saya seperti apa yang jelas pada intinya saya menjaga etika ya kepada rekan saya ke tim saya terkait proses pembangunan jadi mulai dari awal sampai akhir udah mau selesai karena berikutnya di akhir-akhir memang beliannya juga ada permasalahan yang akhirnya berujung ke berimbas ke Ruko Gubernur Suryo jadi enggak selesai-selesai kalau saya potong sepihak mau datangkan tim lain untuk mengganti dan lain saya sebenarnya bisa cuma saya jaga etika itu buat dia jadi tapi alhamdulillah pertanggal berapa kemarin waktu Mas Adam kesana kita sudah clear sama rekan saya udah clear semua sudah diserah terimakan jadi selanjutnya nanti saya udah berkuasa penuh terhadap proyek di Ruko jadi kalau mau percepatan mau apa sudah tim internal saya sendiri tim Hai jadi kalau mau nanti ada perbaikan dan lain-lain sudah ada tim internal lain saya sendiri dari tim lain saya juga masih banyak yang bisa bantu untuk penyelesaian Ruko Gubernur yang jelas pada hari ini sudah selesai Ruko Gubernur untuk untuk interior juga sudah selesai kemarin untuk listrik Insya Allah Senin besok juga sudah selesai kemarin untuk instalasinya juga sudah selesai mungkin dalam waktu dekat kita bisa serah terimakan kecuali untuk pekerjaan tambahan ya setelah video ini nanti selesai eh saya kembali lagi ke Bu Haji Mongko kalau mau masih diamanakan kesayang Insya Allah saya lanjutkan dengan baik kalau enggakpun enggak papa saya juga terima kasih atas amanannya selama ini tapi sebelumnya jelaskan biar saya cuma ingin menambahkan eh kalau Bu Haji semut kecewa saya juga ingin menggelukesakan ya jangan sampai Bu Haji kecewa sama saya karena pelayanan yang sudah saya berikan sebelum-selumnya juga alhamdulillah juga terselesaikan dengan baik Bu Haji bukannya saya pamri mungkin ada beberapa pekerjaan mungkin akan saya sebutkan nantinya bisa biar sama-sama memahami seperti itu Bu Haji jadi yang pertama ya terkait bangunan inti kita juga selesai dengan bagus struktur struktur bangunan utama juga kita bukan tipe pengembang yang mencuri spek justru kita upgrade spek ya mulai dari besi terus beton ada beberapa beton yang itu akhirnya yang kemarin saya jelaskan ke Mas Adam ya sebenarnya itu yang jadi permasalahan internal saya Bu Haji jadi beberapa kemarin profit yang saya kadang-kadang 200 jutaan ya mungkin dari proyek dengan yang sekitar tiga setengah MH mau tidak mau harus lenyap karena rekan saya itu tadi tim saya minta kerja tambah yang fantastis ya karena karena beberapa upgrade material padahal sebelumnya waktu itu tidak ada waktu saya tanya dan lain-lain enggak ada tambahan Mas tadi udah cukup uangnya dan lain-lain seperti itu tapi di terakhir terakhir kondisinya beda yaitu salah satu yang bikin konflik kita kemarin ya sama tim saya internal salah satu-satunya Mas Adam juga kemarin juga tahu berita acaranya saya berapa membayar kerekan saya jadi kerja tambah sekitar 117 juta Hai ditakikan ke saya Bu Haji jadi itu yang kemarin sempat keras juga ya internal secara internal saya yang akhirnya saya sepakati ya sudah saya bayar semua makanya target profit saya 200 juta lenyap ya dengan ada tambahan-tambahan lain yang nanti dari proyek tiga sengah M harusnya saya wajar juga mungkin enggak sampai 10% ya kalau 200 juta paling profit saya berapa itu aja memang saya memang untuk menjalin portfolio saya ke depan itu aman yang besar buat saya saya juga terima kasih ke Bu Haji berikutnya dan ikulahan sebelah terus bantu secara administrasi dan lain-lain saya juga tidak minta imbalan spesial pun ke Bu Haji Hai itu untuk yang nego tanang ya itu padahal pekerjaannya Sabtu minggu saya negosiasikan Mas Dian yang waktu itu mungkin notaris yang bisa Sabtu minggu yang minggu kalau enggak salah semuanya kalau notaris di senior di Jombang rata-rata enggak mau Bu Haji jadi saya menegosiasi khusus ke beliannya Alhamdulillah juga membantu saya ya terus berikutnya juga repair yang ketunjangan Jalan Semarang saya beberapa kali ke sana mondat madis dan lain-lain saya juga enggak minta spesial pun kejenengan saya memang datangkan tim memang untuk niat bantu jenengan itu salah satunya juga dan juga setalkan solusi sebenarnya waktu itu Hai yaitu Jalan Semarang ya selanjutnya pemasangan lift juga nanti kalau mau ada nomor apa ya nomor permitra saya semua saya sebesar pun enggak minta ya saya justru minus baju jadi saya ngawasi sayang koordinasi dan lain-lain saya bantu niat memang untuk kejenengan seperti itu terus berikutnya ada pemasangan kanopi juga sudah clear pajak jual beli juga beli juga meskipun saya harus mau bengkak banyak ya karena harusnya kalau dibayar sudah waktu jual beli di awal appraisal nya enggak semahal ini kemarin terakhir yang tanah yang di sebelah itu appraisal nya sudah di angka 1 M 150 juta jadi pajaknya kemarin sekitar 84 juta wajib mungkin ada spare dikit ya mungkin nanti saya ikutkan di laporan yang akan saya kirim Insya Allah Senin besok saya kirim terus berikutnya ada railing tangga juga saya selesaikan dengan baik amanah tambahan tambahan itu saya ngawasi pekerjaan di lapangan saya harus mitra-mitra untuk survei biaya dan lain-lain juga saya handle tanpa minta yang ditambahkan buhaji yang kemarin itu berikutnya CCTV juga clear sudah potong pohon juga saya selesai dengan baik juga ada ngapuntun ini juga ada ngapuntun agak pribadi cuma saya bukan pamri cuma minimal ada beberapa pelayanan saya Oh jangan sampai buhaji juga lupa ya bukan pamri jadi biar sama-sama enak buhaji biar enggak enggak apa enggak miskomunikasi salah satunya juga minta bantuan cari tempat magang Mas Adam juga saya carikan rekan saya sahabat saya Mas Dian yang jalan juga mungkin sudah kenal juga ya sama Mas Adam juga akrab banget untuk magang dua tahun ke depan berikutnya kesorong Papua saya kesorong Papua juga tim saya saat berangkatkan saya juga minus buhaji dengan sudah nego di awal kita berangkatkan ternyata sudah pulang dengan negosiasi padahal sudah bayar sesuai yang saya negokan kejenengan seperti itu jadi pelayanan-pelayanan seperti itu jangan sampai menutup apa nih istilahnya itu kekecewaan jenengannya di akhir Oke memang saya salah cuma saya minta pengertiannya juga penyelenggan seperti itu berikutnya juga interior juga sudah selesai itu kemarin belum jenengah lunasi aja sudah saya lunasi duluan buhaji jadi mungkin kurang 20 juta atau berapa kemarin yaitu mungkin uang kecil buat jenengah jadi tapi buat teman-teman tim yang di lapangan mengerjakan uang 20 juta juga sangat dinantikan buhaji seperti itu udah kemarin sebelum jeneng lunasi tanggal 5 ya itu sebelumnya udah saya lunasi duluan terus berikutnya listrik tadi sudah saya bahas juga Insya Allah Senin besok sudah terpasang saya kirim juga fotonya atau Mas Adam hari rebuh mau ngecek juga silakan buhaji itu jadi ada masih banyak beberapa pelayanan terbaik saya ke jenengan jangan sampai yang miskom terakhir jadi menjadikan jenengan kecewa sama saya saya menjelaskan di video ini saya berharap seperti itu dan berharap juga kedepan masih bisa masih bisa bersinergi bekerja sama-sama jenengan ada tambahan lagi baju jadi salah satu kelebihan yang yang saya berikan ke jenengan sebenarnya kalau di kontrak-kontrak bangunan ke saya yang lain gitu kecuali punya cuma khusus jenengan jadi semua proyek yang di saya itu sebenarnya bayar dulu baju jadi kalau proyek di bawah 1M itu 50% mungkin di atas 1M 30% dulu dan lain-lain jadi khusus baju kita bisa karena seteras ada percaya sama jenengan ada pekerjaan sebelumnya ya waktu itu pembayaran tanah yang berjalan dengan lancar makanya salah satunya itu yang berani menjadi keputusan kami yang saya jadi saya juga enggak sendiri bahwa jika waktu itu saya sama teman kerjasama kita bisa sampai ada gap ya jadi waktu di kontrak itu targetnya jenengan minta 8 bulan selesai dan kita iakan dengan catatan pembayaran di kontrak yang mungkin bisa dicek lagi itu perbulan paling tidak harus sekitar 440 juta ketemunya kalau 8 bulan ketemunya lunas sekitar 3,5 M itu tapi kenyataannya mungkin tidak sampai itu sampai di tengah jalan pun jenengan waktu itu sakit ya kita ada waktu adik waktu itu sakit sama ada waktu kena apa waktu itu waktu kena Covid ya itu kita sampai ke Surabaya minta kejelasan sama yang waktu ada ada musibah waktu itu yang kebakar ada yang beberapa telat bayar dan lain-lain padahal kita ada gap pembangunan itu sekitar 20% jadi realisasi kita mungkin 75% pembayaran dengan baru 50% atau sekitar sekitar 20% 20% itu kalau diuangkan proyek 3,5 M itu kita sekitar 600 700 juta wajib itu mungkin uang kecil buat jenengan cuma bagi saya sama tim itu sebagian juga uang pinjem dan lain-lain ya ada pembekakan disitu dan lain-lain itu aja kita coba mengerti beberapa bulan agak mundur makanya waktu jenengan setelah itu sudah mulai normal kita mengecilkan gap dulu pembayarnya biar mepet sama realisasi dulu baju bukan kita nggak ada pekerjaan tetap ada pekerjaan cuma teman-teman sama saya tim biar gapnya itu enggak terlalu jauh pembayarannya seperti itu nah terakhir-terakhir mungkin teman-teman sudah mulai apa nggak ada tim kita juga yang keuangannya juga sudah mulai kurang bagus tapi saya enggak mau cut begitu aja di akhir-akhir itu makanya saya tetap jaga etika ke teman itu makanya agak molor bagi saya mohon maafnya itu cuma alhamdulillah kemarin udah clear semua hari Jumat minggu kemarin jadi saya review sebentar untuk proyek juga Alhamdulillah Insya Allah jadi bangunan yang termegah ya di Jalan Gubernur Suryo secara struktur kita juga kita bangun kita upgrade ya bukan kita downgrade seperti pembesian sama pembentonan yang harusnya ke 275 kita jadi di K350 lebih bagus sama yang utama memang di struktur ya jangan sampai struktur ini ke depan resikonya besar kalau sekedar finishing dan lain-lain masih bisa kita perbaiki atau kita repair ya kalau masalah struktur sangat fatal sekali makanya kita jaga banget itu baju masalah struktur wajib juga bisa tidur tenang di sana nggak kuatir kita kontraktor yang nakal bukan wajib jadi kita bukan kontraktor yang suka jurispek dan lain-lain apalagi saya kalau nipu senior respect saya malu sama keluarga saya sama almamater saya ya almamater besar saya di ITS Surabaya terutama di keluarga saya kalau almamater masih tidak ada masalah tapi kalau di keluarga saya saya buka tipe seperti itu wajib sekilasnya mungkin itu ya saya bisa saya jelaskan yang jelas kalau untuk kerja tambah lampu kios depan paket dan lain-lain perhitungannya udah saya siapkan ya sudah siap dari kemarin-kemarin sebenarnya sebenarnya nggak saya masukkan itu saya kuatir nanti dimasukkan dengan bayar saya harus pakai mitra saya yang lama uangnya cuma masuk tahu enggak ada kerjaan buat jadi kalau kemarin kita dekat beliaunya rekan saya itu jadi untuk selanjutnya memang sudah tim internal saya ya karena saya ada banyak proyek yang memang setiap proyek bisa ada penanggung jawab atau mitra saya masing-masing bukan semuanya juga tim internal dari saya buka sudah itu kemarin Oh ya sama satu lagi kemarin Mas Adam sempat nanya kualitas pintu ya Insya Allah kita repair juga itu memang kurang ada satu lagi memang belum terpasang sama yang tiang ya yang di lantai tiga kenapa cuma dua masa di apa kemarin sempat tanya jadi kalau bapak ibu wajib sama wajib cek ya di kontrak memang yang dulu sempat berubah-berubah makanya Pak Aji mengasih saran ke saya Mas kontraknya segera diselesaikan segera diselesaikan makanya segera saya selesaikan itu pun juga sudah saya kirim ke Mas Tegu atau di grup ya waktu itu ya kemarin saya buktikan juga di Mas Adam gambar-gambar itu detail sama persis dengan yang saya realisasikan di lapangan wajib jadi kalau di lantai ketiga pun saya sebenarnya eh pilar itu udah cukup ya untuknya nggak rangka besi untuk atapnya itu karena target utamanya struktur di lantai 12 kita udah luar biasa di atas standar seperti itu jadi enggak ada kendala Oke berikutnya kerja tambah monggo nanti saya Senen saya sampaikan ringkiannya cuma ngapun tenwaji jadi berikutnya saya terapkan di saya sama seperti projek-projek saya yang lain kalau perpentingannya nanti sudah muncul kalau memang diamanakan ke saya Monggo DP 50% dulu nanti kalau kita kerjakan sudah mendekati 50% saya minta dananya lagi untuk ke 75% nanti sampai ke 100% jadi uang dulu baru kita kerjakan seperti projek-projek yang saya yang ada di di luar selain jenengan ini khusus buat jenengan memang kita ada pengecualian ya karena ada beberapa track yang sudah bagus di awal jadi saya mohon pengertiannya yang kemarin-kemarin saya juga mohon maaf ini saya sampaikan apa adanya juga karena ini juga bulan puasa yang jelas saya selesaikan dengan baik amanahnya meskipun saya harus profit saya juga harus habis ya karena itu itu resiko bisnis saya kalau memang nanti kedepan yang penting saya sama mitra saya tetap bagus sama rekan saya tetap bagus sama jenengan juga tetap bagus itu jadi resiko bisnis saya bu Haji seperti itu oke demikian terima kasih atas perhatiannya salam semoga sukses nyantiasa sehat dan sukses selalu buat bu Haji Pak Haji dan keluarga semua saya tunggu kabar baiknya kelanjutannya monggo terserah Bu Haji semoga amalnya masih tetap bisa saya pegang untuk komunikasi Oge saya juga mohon maaf Bu Haji kemarin memang belakangan ini memang sudah mulai saya batasi andak Bu Haji saja tapi hampir semuanya saya memang kalau sudah sore sudah jarang pegang HP atau memang nampang untuk customer dan lain-lain sudah jarang komunikasi Sabtu minggu seperti itu jadi kalau jam kerja Insyaallah saya layan dengan maksimal kan gitu mau telepon awa insyaallah saya balasi dengan baik seperti itu bu Haji kemarin saya disampaikan enggak apa-apa Mas tadi disampaikan kami aja biar mungkin ya rumi dan telepon malem-malem atau mungkin Sabtu minggu minta ketemuan dan lain-lain seperti itu untuk selanjutnya juga yang repair-repair kecil-kecilnya sawah tetap kita handle ya minimal paling tidak satu kali musim hujan nanti masih ikut repair dari saya terkait kerja tambah tadi monggo kalau memang Bu Haji ada kebijakan lain saya mau ditambah Alhamdulillah enggak pun juga enggak apa-apa Bu Haji ini ngerayu jadi sementara itu Mas Adam saya juga mohon maaf kemarin katanya memang infonya sering keras sama Aba sama Umi karena bantu jelaskan posisi saya juga saya ngapuntan Bu Haji Bu Haji juga ngapuntan juga sekali lagi sama keluarga yang lain Oke terima kasih ngapuntan balik lagi terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh